Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa kita kembali ke kasus tewasnya, yaitu siswa SPN, kematian Advent Pratama Telahumbanua, siswa sekolah polisi negara Polda Lampung dicurigai pihak keluarga akibat aksi kekerasan fisik oleh seniornya. Pihak keluarga pun berencana untuk melaporkan peristiwa ini ke Polda Lampung. Selengkapnya akan dilaporkan kontributor Metro TV, Andriego Pandega. Langsung dari Lampung, Andriego, apakah sudah ada informasi dari pihak keluarga terkait dengan kapan akan melaporkan dugaan kejanggalan kematian Advent? Ya, terima kasih. Ya, kembali saya jelaskan, ditulis satu siswa sekolah polisi negara atau SPN Polisi Negara Lampung yang bernama Aten Pratama Telahumbanua yang disebut oleh Polda Dinyatakan meninggal saat, dinyatakan meninggal terjatuh saat melakukan pelatihan fisik atau kapsel yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023. Siswa tersebut sempat dilakukan pertolongan oleh SPN yang dibawa ke RS Bantara, Polda Lampung, namun siswa tersebut tidak selamatkan dan dinyatakan menengah dunia. Polda Lampung sendiri mengklaim bahwa siswa tersebut meninggalnya aktifat kelelahan saat melakukan pelatihan fisik. Dan Polda Lampung telah menawarkan kepada siap keluarga untuk melakukan otopsi, namun siap keluarga menolak. Dikarenakan siap keluarga korban mengotopsi genaga armahum ke rumah sakit yang berada di Jumatera Utara. Sampai saat ini Polda Lampung belum menerima hasil dari otopsi dari rumah sakit tersebut. Berdasarkan langkah itu tersebut, pihak keluarga korban melalui paman korban, yaitu sahabat yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi asen tidak meninggal normal. Bukan karena terjatuh, tapi itu sebenarnya dilakukan adanya di juga penganian oleh pesakit senior yang berada di SPN Polda Lampung. Jadi, dugaan salah satunya itu berdasarkan informasi yang mereka dapat membantu korban Aten dan setelah itu mereka minta serta mengatakan tidak usah dikasih makan. Oleh sebab itu, pihak keluarga korban melalui paman korban, yaitu rahmat yang mengatakan akan melaporkan dugaan penganian Radak Armahum Artung Pertama ke Polda Lampung pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2023. Ya, lalu bagaimana perkembangan penyelidikan oleh tim khusus? Siapa saja yang sudah diperiksa dalam kasus ini? Apakah senior yang diduga melakukan ania terhadap korban ini juga telah diperiksa? Ya, untuk hasil dari penyelidikan tim khusus yang dibetuk oleh posen daerah Lampung sendiri, telah kembali lagi telah menawarkan ke pihak keluarga sebelumnya untuk memasak efeksi di rumah satis bayang para Polda Lampung. Namun, siap keluarga menolak. Tapi, kecuma, Polda Lampung, yaitu Umi Fadila Atutik, menyatakan bahwa Polda Lampung menerima keputusan jatuh keluarga untuk tidak mengobsesi di RS daerah Polda Lampung sendiri, namun di luar dari RS yang ada di COVID-19 Lampung. Dari hadis penyelidikan nanti, kata, tapi kumat Polda Lampung, yaitu Kompet Pol, Umi Fadila Atutik, akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan dan informasi yang diterima oleh keluarga. Dan Polda Lampung berjanji akan memberikan keterangan transparan dari hasil penyelidikan tersebut. Namun, untuk saat ini, Polda Lampung belum dapat menjelaskan hasil dari penyelidikan karena masih dalam laksanung penyelidik oleh siap penyelidik Polda Lampung. Baik, kita tunggu hasil perkembangan penyelidikannya. Terima kasih, Andriego Pandega melaporkan langsung dari Lampung. Selamat bertugas kembali.